Oke, balik lagi sama Edo di seri kedua Ngobrol-ngobrol bareng Rian Wibawa. Nah, kalau lo belum nonton yang seri pertama, langsung aja klik ke link di sini katanya. Kalau pindah yaudahlah ya, pokoknya ada link. Oke, Ian, pertanyaan berikutnya, seberapa penting sih sebenarnya temperatur air saat lo nyeduh? Temperatur air? Good. Nice question banget nih soal water temperature. Sama, ini juga jadi perbincangan hangat mengenai temperatur yang paling cocok untuk menyeduh coffee itu berapa sih? Sebenarnya udah di-suggest sendiri dari Specialty Coffee Association untuk water temperature itu di range 90-96 derajat. Oke. Jadi sebenarnya intinya sih untuk menyeduh coffee, jangan sampai kita pakai air yang mendidih nih. Oke, oke. Jadi jangan sampai boiling point water yang kita pakai. Oke, tapi range dari 90-96 itu sendiri bisa nggak sih kita mau pakai di bawah 90? It's okay, bisa aja ternyata. Karena saya sendiri pernah menyeduh coffee dengan suhu 88 derajat Celcius. Oke. Dan itu, it's work di coffee yang saya seduh gitu lah. Nah, tapi balik lagi sebenarnya, apa sih seberapa pentingnya water temperature tadi yang ditanyain. Water temperature itu adalah salah satu aspek di mana itu menjadi force kita. Force untuk kita menyeduh coffee atau menyelaraskan extraction. Oke. Intinya ketika menyeduh coffee, kita butuh temperatur air ini nih untuk proses penyeduhan. Dan range-nya sebenarnya balik lagi ya ke si barista-nya yang menyeduh. Yang dia yang menentukan lah. Dia yang menentukan. Sebenarnya jadinya water temperature semakin tinggi, semakin kuat dia akan mengekstraksi kopinya. Water temperature-nya semakin rendah, semakin kurang atau semakin sedikit power-nya. Sebenarnya saya bisa analogikan kayak kalau misalkan kita menyeduh teh nih. Nyeduh teh, coba aja di dua gelas. Tapi suhu yang satu, kita coba dengan air yang mungkin cuma 50-60 derajat. Dan satunya lagi itu di suhu 90 derajat. Oke. Proses dia terekstrak atau terseduh pasti lebih cepat. Yang 90 derajat, bener-bener. Dibandingkan yang 50 atau 60 derajat. Jadi sebenarnya logiknya adalah semakin tinggi. Jadi temperatur airnya itu semakin memudahkan kita untuk mengekstraksi kopi. Oke. Nah, seberapa signifikan sih kalau... Kan pasti banyak yang mikir kan ya? Kayak seberapa signifikan sih kalau gue pakai. Kayak misalnya 90 derajat, terus 94 derajat Celcius. Itu seberapa signifikannya sih? Signifikannya cukup signifikan kalau saya bilang. Tapi lebih enak kalau misalkan kita praktekin. Oke. Perbedaannya antara mungkin kita pakai 90 derajat. Dan satunya lagi 94 derajat. Oke. Siap. Kita lihat langsung di proses penyeduhannya. Siap. Oke. So, kali ini kita udah siapin kopi yang sama lagi. Dan dengan grand size yang sama. Dengan nanti brewing parameternya juga sama. Tapi kita akan mencoba membedakan di suhu airnya. Betul. Untuk kita tahu nih sebenarnya punya impact yang signifikan nggak sih suhu air ke proses penyeduhan. Oke. So, saya akan mencoba nyeduh yang pertama dulu. Ini yang 90. 90 betul banget. Oke. Proses penyeduhannya sama. Bloomingnya 30 gram. Di hold sampai 30 detik. Next setelah 30 detik kita akan tuang 70 gram ke ground coffee-nya. Kita tahan sampai 1 menit. Lalu setelah 1 menit kita tuang sisa airnya. Rasio yang dipakai nanti adalah 1 banding 15. Jadi rasionya akan sama. Dua penyeduhan ini. Ini dengan temperatur yang beda. Betul. 94 kalau nggak salah kan? Betul. Iya. Berarti sebenarnya banyak hal ya untuk dapetin rasa. Untuk dapetin rasa yang lo suka itu banyak variable yang harus dicoba sebenarnya. Banyak banget. Jadi pada saat proses penyeduhan sendiri yang mungkin tadi episode sebelumnya kita ngomongin soal rasio. Sekarang kita ngomongin temperatur air. ternyata punya impact yang besar juga ke hasil seduhan kita. Oke. Biasanya terkadang kan kita suka mencari informasi ya di internet mungkin ya. Betul. Di Youtube mengenai proses penyeduhan. Banyak banget yang sharing mengenai insight mereka. Betul. Tapi sebenarnya yang paling kita harus tahu terlebih dahulu adalah basic-basicnya sih. Oke. Kayak episode sebelumnya yang kita bahas soal water ratio, water and coffee ratio. lalu juga water temperature ini. Karena hal-hal tersebut lah ternyata yang punya impact ke hasil seduhan kita. Oke. Oke. Sekarang kita cobain yang suhu 90 derajat dulu ya. Oke. Oke. Silahkan. Oke. Sama ya ACIDT-nya. ACIDT. Keluar banget. Keluar banget. Bright banget. Kalau bisa dibilang ini ACIDT yang kita bilangnya citric. Acid. Jadi kayak lemon ya. Intense, kuat, dengan kesegaran yang lumayan membuat kita kayak bangun gitu kalau kita minum ACIDT-nya. Kayak langsung nyerang gitu. Yes. Nah, next-nya kita coba yang 94 derajat. Kranz-nya sama. Brewing tekniknya juga sama. Tidak ada yang beda. Hanya suhunya aja yang beda. Perbedaannya apa dong kalau bisa dibilang? Kalau bagi gue tuh ACIDT-nya jauh lebih menurun sih. Malah lebih menurun ya dibandingkan yang tadi kita pakai yang di 90 derajat. Yang di cup yang pertama ini. Betul. Kalau yang ini kan asamnya kayak nyerang gitu kan. Kayak yang lu bilang kayak bikin lu bangun. Betul. Yang ini tuh lebih nyaman. Lebih nyaman ternyata. Keluar sendiri. Setuju sih. Gue dapetinnya ACIDT-nya menurun. Ternyata yang di temperatur 94 derajat ini. Dibandingkan yang temperatur 90 derajat. Gue malah lebih dapetin aftertaste yang semacam ya blackcurrant. Yang lebih kuat. Kalau misalkan di temperatur 90 derajat ini. Mungkin tapi akhirnya lebih kompleks yang di temperatur 90 derajat ini. Di temperatur 94 derajat ini gue merasa yang mungkin. Hasil seduannya tuh agak lebih flat. Di mana flat tuh maksudnya ACIDT-nya tuh jadi mute. Jadi gak berasa apa-apa gitu. Kayak pelan aja. Yes. Kayak iya. Nothing kompleks kayak yang ada di temperatur 90 derajat. Yang kita coba berdua ini. Setuju gue. Mungkin yang gue bisa bilang temperatur punya impact tersendiri nih ke kopi. Ternyata ya. Kita sedu ya. Iya, iya, iya. Bedanya jauh banget 90 derajat sama 94 derajat. Tapi buat Edo sendiri mungkin lebih suka yang mana? Gue lebih suka kayaknya 94 ya. 94 bagi Edo ya. Mungkin karena Edo lebih suka yang gak terlalu. Karena gue gak terlalu suka yang ACID. ACID. Good banget. Oke. Nice. Seru banget deh. Nyobain yang berbeda cuma dari suhunya aja. Ini seru banget pengalaman hari ini. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Kan kayak gue sendiri punya kesusahan, kesulitan saat dirumah itu. Gue tuh gak punya alat untuk ngukur. Kayak suhunya tuh harus berapa? Kettle yang ada. Iya, betul. Nah itu cara lo mengakalinya gimana sih? Kayak lo bisa tau bahwa pake yang ini aja deh gitu. Itu caranya gimana? Oke. Mungkin suggestion buat beberapa orang yang pengen belajar. Betul. Menyeduh dirumah. Memang kesulitannya adalah alat-alat yang kalau misalnya kita lihat. Wah kompleks banget ya. Ternyata harus ada scale-nya. Ada kettle-nya. Beberapa orang gue coba untuk share adalah. Mungkin kalau misalnya punya dispenser dirumah. Oke. Bisa pake air panas langsung dari dispenser. Karena satu, dia gak mungkin boiling point. Iya, betul. Basically 90 derajat. Oke. Range-nya. Tapi kalau termasuk aman lah ya? Termasuk aman untuk langsung dipake proses penyeduhan. Atau mungkin kalau memang gak mau pake dispenser. It's okay untuk kita boiling airnya di kompor. Iya, iya, iya. Jadi kita panasin dulu airnya. It's okay sampai boiling point. Tapi setelah itu jangan langsung kita pake. Oh, jangan langsung dipake dulu. Kita diemin dulu beberapa menit. Untuk dia turun suhunya. Tapi mungkin kelemahannya adalah nantinya konsistensi pada saat kita menyedul. Menyedul si coffee. Karena kita jadi gak tau nih temperaturnya yang kita pake itu berapa derajatnya. Jadi nebak-nebak juga. Jadi nebak-nebak. Tapi mungkin lebih mudahnya beli termometer lah ya. Iya, iya, iya. Beli termometer. Jadi sambil dipanasiin airnya, sambil kita tau suhunya udah sampai mana. Jadi kita bisa ngatur. Bener banget. Jadi gak harus punya, wah apakah saya harus punya ketelnya nih? Ternyata gak juga kok mudah kok untuk kita bisa menyedul di rumah. Iya, iya, iya. Pokoknya yang harus diingat adalah dari 90 sampai 96 derajat. Iya, 96. Yes, yang mungkin bisa dipake. Oke. Oke, sekian dulu seri kedua ngobrol-ngobrol kita bareng Rian Wibawa. Stay tune untuk yang berikutnya. Bye. Da.